Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat yang dilakukan setiap hari Jumat Berarti itu menandakan bahwa di TK Islam Iftaul Ulum Menggunakan guruk-ulung berbasis religius Kemudian setiap hari anak-anak juga Diwajibkan untuk membaca tilawati Agar anak-anak bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah Dimana dan selanjutnya bisa membaca Al-Quran Setiap hari anak-anak juga diajarkan Tentang hafalan surat-surat pendek Dan juga hafalan doa-doa Untuk humanisme di TK Islam Iftaul Ulum Anak-anak diajarkan untuk berbagi Sesama teman apabila ada anak yang membawa pekal Maka bisa berbagi dengan teman yang tidak membawa pekal Kemudian setiap bulan Muharram TK Islam Iftaul Ulum juga mengadakan Santunan anak yatim Dan setiap hari Raya Islam Di TK Islam Iftaul Ulum juga mengadakan Pembagian sembako yang diberikan kepada Orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang tidak mampu Jadi secara umum di TK Islam Iftaul Ulum Bahwa kurikulum berbasis religius Humanis sudah dilaksanakan dengan baik Karena dari sejak usia dini Anak-anak ditanamkan untuk selalu Peduli dengan lingkungan Dan juga peduli dengan masyarakat Itulah penjelasan dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!